Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan anggap remeh hewan yang satu ini Karena hewan yang lucu ini tidak najis dan berbahaya Dari Abu Khotadah, Nabi SAW bersabda Kucing ini tidaklah najis Sesungguhnya kucing merupakan hewan yang sering kita jumpai Dan berada di sekeliling kita Bicara soal kucing Hewan yang lucu sekaligus mengemaskan ini Ternyata dulu adalah hewan kesayangan Nabi Muhammad Tapi sayang sekarang banyak orang yang menganggap Bahwa kucing itu hewan pengganggu Padahal kucing itu bisa membantu saat kita ada masalah Contohnya saja kalau ada tikus di rumah Kan kalau ada kucing bisa diusir Tapi kok malah menganggap kucing hewan pengganggu Ternyata saat kita didekati oleh hewan yang satu ini Ada pesan yang ingin disampaikan meskipun kita tak tahu Inilah tiga pertanda kucing saat mendekati kita Pertama Kedatangan kucing merupakan pertanda Kalau Allah SWT mengingatkan kita tentang inti berikan Semua rezeki yang kita dapatkan Dukarlah seutuhnya hak kita Ada hak-hak orang lain yang seharusnya kita keluarkan Seperti zakat fitra Serta zakat harta yang harus dikeluarkan Sebagai rupun Islam yang perlu dipenuhi Tanpa menuaikan hal semacam ini Pasti kita sebagai umat Islam Perlu menjalankan semua aturan Harus yang perlu ditegakkan Dalam konteks kucing yang datang waktu makan Mengingatkan kita kalau karunia Allah yang kita terima Juga harus dibagi dengan makhluk lain seperti kucing Artinya dalam makanan yang kita santap Ternyata ada rezeki untuk kucing yang semestinya kita berikan Kedua Memberi makanan pada makhluk Allah termasuk kucing Merupakan salah satu kebaikan Sesuai dengan firmanya Allah akan melipat gandakan Satu kebaikan dengan sepuluh kali lipat kebaikan lainnya Terlapih bila kita memberikan dengan ikhlas dan tak terpaksa Bila berbuat baik pada manusia Seseorang kerap menginginkan ada balasan serupa dari orang lain Namun tak demikian bila manusia berbuat baik pada kucing Hewan ini pasti tak dapat membalas apa yang kita sudah berikan kepadanya Saat membagi makanan dengan hewan ini Manusia belajar bagaimana rasanya berikan dengan penuh keikhlasan Aksi berikut yang seharusnya dilakukan manusia Saat memberi sesuatu kepada orang lain Ketiga Allah subhanahu wa ta'ala sedang memberi tahu Jika kita tak memberi makanan pada kucing itu Sesungguhnya kita tengah menampik rezeki baru yang bakal Allah berikan pada kita Rezeki itu luas bukan hanya sekedar duit Namun meliputi semua kehidupan Semoga kita semua termasuk yang pintar Membaca tanda-tanda itu Serta dapat menarik mah Dari kedatangan seekor kucing Waktu kita tengah menyantap makanan Demikianlah pertanda mengapa kita didekati kucing Semoga video ini bermanfaat Dan silakan subscribe Untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh